Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Fari Wahyu di channel Teman-teman semua apa kabar semuanya Tentu saja mudah-mudahan selalu diberi Kesehatan dan kekuatan Serta diberi Kesiap siagaan selalu Untuk menghadapi berbagai masalah Yang sedang melanda kita saat ini Dan tak lupa Maaf Saya ucapkan selamat Bersiap-siap untuk menyebut tamu yang sangat agung Yaitu bulan suci Ramadan 1441 Hijriah Baik tutorial kali ini Saya akan mengajak Teman-teman semua untuk kita Sama-sama melakukan Scan Dari hasil Recap kita yang sudah ditanda tangani Oleh kepala sekolah Dicap Sekolah dan ditanda tangani Oleh pengawas kita Masing-masing Saya biasa menggunakan Ini Kalau teman-teman lihat Ini adalah Auto scan dengan menggunakan Canon Figma 287 ya Canon Menggunakan auto scan Dengan menggunakan Canon Figma 287 Kenapa saya menggunakan ini Karena ini lebih Mudah dan lebih Bisa dikecilkan ukurannya Menurut saya Ya kita akan coba Mulai Kalau teman-teman punya yang lain Boleh Tapi kalau teman-teman Mau nyoba yang ini juga Boleh Ini Banyak berbagai cara Untuk melakukan scan Dengan handphone juga Bahkan ada yang bisa Dilakukan scan Oke baik Kita mulai Pertama kita klik Auto scan Ya Ini tampilan setelah kita Mengklik auto scan Akan ada tampilan seperti ini Auto scan Scan document with automatically Dan seterusnya Kemudian ini Kita biarkan tetap Ininya nanti Save asnya Vdf Kemudian kita masuk Ke set Ini kita klik Set Ya Kita pilih Yang height Bukan yang standar Tapi yang height Agar hasil kita nanti Scannya tidak terlalu besar Ukurannya Baik kita mulai Dengan klik ok Kemudian kita klik scan Ya Ini proses scanner Sedang berjalan Kita tunggu beberapa saat Ya Hasilnya sedang Bisa kita lihat Ya ini hasilnya Kita bisa lihat Ya ukurannya Lihat teman-teman Ukurannya 79 KB Jadi sangat mantap Sekali Kalau teman-teman Ingin Membuat Men scan Dengan ukurannya Yang minimized Ya yang kecil Ya Langsung kita bisa Dapatkan ukuran Yang kecil Untuk Kita gunakan Oke Kemudian ini Kita Copy Kita simpan dulu Di folder yang Yang akan kita gunakan Ya Yang kita Buatkan folder Recap 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 Emiss Sudah Tanda tangan Misalnya Ada ya Biar tidak hilang Tanda tangan Ya Recap Ini kita simpan Satu disini Oke Ini juga kita Bisa ganti Halaman pertama Supaya mudah Kita nanti Menggabungkannya Halaman Satu Oke Ya cukup Baik Kita sudah dapat Untuk yang Halaman Satu Kemudian Kita akan Mulai Untuk Scan Lagi Ya Kita Close all All categories Juga boleh Close all Juga boleh Kita close yang tadi Kemudian Kita Ya Ini kalau kita Mau open scan Scan Ini kalau kita Mau mulai lagi Dari sini juga boleh Oke Kita akan Masukkan Baik Lebih Aman Kita akan Coba lagi Scan 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 Halaman yang Kedua Dari Rekap PDF Kita Oke Oke Kita exit Saja Karena kita Mau lihat Hasilnya Baik Baik Teman-teman Kita ulang Dari Awal lagi Biar teman-teman Lebih Ini bisa Memahami Kita coba Masuk Kesini Lagi Auto Scan Ya Nanti Nanti dari Halaman ini Kita Klik Set Pilihan Kita Hike Ini Hike Kita klik Oke Kemudian Kita langsung Scan Ya Kita Sudah Bisa Melihat Hasil Kita Yang Kedua Ini Coba Kita Klik Berapa Ukurannya Ya Teman-teman 61 KB Mantap Ukurannya Imut Imut Tapi Filenya Jelas Bisa Dibaca Kalau Kita Besarkan Akan Tampak Dan Filenya Bisa Dibaca Ya Kita Copy Kemudian Kita Simpan Di Folder Ini Ya Kita Coba Cek File Yang Pertama Tadi Bagaimana Tingkat Kejelasannya Ini Teman-teman Ya File Pertama Kita Sangat Jelas Bisa Tetap Terbaca Walaupun Ukurannya Kecil Kemudian Yang Kedua Ya Ini Juga Sangat Jelas Bisa Terbaca Walaupun Ukurannya Kecil Oke Ini Kita Tulis Halaman Ya Ini Kita Tulis Kita Tulis Ini Halaman 2 Halaman 2 Oke Baik Sudah Dapat Kita Akan Masuk Ke Scan Yang Ketiga Ya Kita Mulai Lagi Scan Halaman 3 Seperti Biasa Kita Masuk Kesini Auto Scan Kemudian Kita Masuk Ke Auto Scan Tadi Ya Klik Auto Scan Ya Ini Kemudian Kita Set Kita Pakai Yang High Ya Kemudian Kita Klik Oke Kemudian Kita Scan Ya Kita Sudah Dapat Halaman 3 Ini Teman Ukuran Berapa 87 KB Oke Kita Klik Oke Kemudian Ini Kita Ambil Kemudian Kita Simpan Di Folder Yang Telah Kita Siapkan Tadi Kita Lihat Dulu Bagaimana Bentuk Hasilnya Oh Jelas Ya Teman Teman Ya Tetap Bisa Terbaca Dengan Jelas Hasilnya Oke Kita Tulis Disini Halaman Biar Lebih Rapi Dan Kita Halaman Tiga Halaman Tiga Selesai Kita Akan Masuk Halaman Terakhir Halaman Empat Ya Kita Masuk Ke Scan Halaman Empat Seperti Biasa Auto Scan Kemudian Set Kemudian Yang High Ini Dipilih Oke Kemudian Kita Scan Oke Kita Sudah Dapat Halaman Yang Terakhir Berapa 45 KB Mantap Kecil Banget Ya Sip Kemudian Kita Copy Kemudian Kita Ya Kita Paste Disini Kita Lihat Hasilnya Oh Tetap Terbaca Ya Teman Teman Tetap Jelas Dan Bisa Dibaca Kita Klik Ini Halaman Halaman 4 Ya Oke Baik Teman Teman Sekarang Kita Masuk Tahap Yang Selanjutnya Yaitu Menggabungkan File File Ini 1 2 3 Dan 4 Ini Kita Akan Gabungkan Menjadi Satu File Yang Akan Kita Upload Di Emis Kita Untuk Recap Finalisasi Pengisian Emis Terakhir Dengan Memasukkan Ini Berarti Kita Sudah Selesai Semua Dalam Proses Pengisian Data Emis Kita Untuk Tahun 2020 Ini Oke Baik Kita Akan Menyatukan File File Ini Ini Kita Akan Coba Satukan Kita Menggunakan Ini Teman Teman Saya Biasa Menggunakan Nitro Nitro PDF Kita Klik Nitro Nitro Pro Ya Ini Sudah Masuk Di Halaman Nitro Pro Kemudian Teman Teman Tinggal Klik Ini Combine Atau Gabungkan Ini Sudah Diklik Kemudian Add File Ya Kita Cari Tadi Di Folder Kita Tadi Yang Mana Di Folder Kemudian Nanti Teman Teman Bisa Lihat Ya Ini Recap Emis Sudah Tanda Tangan Klik Kemudian Halaman Pertama Yang Pertama Ini Kita Open Oke Kemudian Kita Add Lagi Add File Halaman Kedua Open Kemudian Kita Add File Lagi Halaman Yang Ketiga Open Kemudian Halaman Yang Terakhir Yaitu Halaman Empat Kita Open Oke Ini Satu Dua Tiga Empat Sudah Masuk Semua Disini Langsung Kita Klik Create Ya Create Ini Oke Kemudian Kita Tulis Recap Emis Ferry Wah Yudi Nama Saya Atau Nomor Teman Teman Tidak Oke Kita Masukkan Kita Save Oke Proses Baik Teman Teman Kita Lihat Ini Hasil Dari Gabungan File File Tersebut Sudah Bergabung Ini Halaman Pertama Sudah Ada Ini Tanda Tangan Cap Kepala Sekolah Pengawas Kemudian Halaman Kedua Ini Lampiran Tanda Bukti Updating Foto Kemudian Halaman Ketiganya Ini Kemudian Halaman Keempat Oke Kita Sudah Selesai Di Ini Kita Prosesnya Sudah Selesai Kita Tinggal Nanti Masuk Kepada Tutorial Bagaimana Cara Memasukkan File Tadi Ke Ini Kita Ke Emis Kita Baik Kita Lihat Gabungan File Kita Ini Seluruh Ada Berapa Sedikit Sekali Segini Hasil Gabungan Satu Dua Tiga Empat Tadi Ini Ukurannya 273 273 KB Karena Yang dibutuhkan Itu Sekitar 200 Sampai 500 Kita Dalam Posisi Aman Dan Insyaallah File ini Bisa kita Masukkan Nanti Di Emispy Kita Oke Oke Teman Teman Terima Kasih Demikian Untuk Tutorial Kita Penggabungan Kemudian Bagaimana Cara Scan Yang Biasa Saya Pakai Agar Scan Ini Tidak Terlalu Besar Oke Kalau Ini Mau Dikecilkan Lagi Bisa Sebenarnya Dengan Small PDF Dan Lain Sebagainya Tapi Ini Sudah Cukup Oke Terima Kasih Atas Perhatian Tetap Semangat Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai